selamat menikmati kawan-kawan Facebooker juga dan juga buat ibu-ibu KPM ada juga subscriber untuk channel Budi Sometimes apa kabar hari ini tentunya sangat luar biasa ya hari ini saya akan memberikan informasi terkait bantuan sosial untuk para pekerja atau karyawan yang saat ini telah mencair begitu ya dana bantuan langsung untuk subsidi gaji atau upah buat para karyawan atau pekerja yang gajinya itu di bawah 5 juta nah namun sebelumnya sebelum saya lanjut bagi para kawan-kawan yang mungkin baru menunjungi channel ini mohon untuk di subscriber ya karena subscribe itu gratis ya kalau kami sering menyebutnya subreker silahkan untuk di 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 apa namanya di subreker jangan lupa juga loncengnya di toeng ya biar berbunyi begitu supaya ketika ada berita terkait bantuan sosial kawan-kawan bisa langsung mendapatkan notifikasi pemberitahuan nah kita lanjut ya kawan-kawan sebelumnya saya ingin juga berbagi informasi terkait kendala atau penyebab mengapa sampai saat ini masih ada kawan-kawan yang mungkin dana bantuan langsung untuk subsidi gaji atau umat itu belum cair ya disini saya akan memberikan informasi terkait kendala ya kenapa sih bantuannya itu belum cair begitu nah yang pertama kendala yang pertama mengapa bantuan subsidi gaji upah ya itu belum cair sampai saat ini yang pertama itu karena belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan ya jadi bagi kawan-kawan yang mungkin sudah bekerja di salah satu perusahaan mungkin dan belum terdaftar sebagai peserta BPJS kemungkinan itu bisa menjadi kendala kenapa tidak ikut mencair dananya begitu ya itu salah satu kendala selanjutnya yang kedua perusahaan tempat bekerja juga mungkin belum mendaftarkan nomor rekening pekerja ke BPJS ketenaga kerjaan ya jadi bisa jadi ini juga menjadi faktor kendala kenapa dananya belum cair ya jadi nomor rekening pekerjaan itu belum terdaftar di BPJS ketenaga kerjaan jadi perusahaan belum mendaftarkannya ya nah selanjutnya kendala yang ketiga nah bantuan subsidi gaji atau upah ini diberikan secara bertahap gitu ya nah kalau yang saat ini ya yang saat ini yang cair itu adalah di tahap keempat ya oke selanjutnya kendala yang keempat kenapa belum cair bantuan subsidi gaji atau upah nah disini dikatakan data dan rekening itu masih dalam proses verifikasi nah artinya bagi kawan-kawan yang belum cair kemungkinan data dan rekening pekerja itu masih dalam proses verifikasi untuk melihat validasi datanya ya contoh misalnya kendalanya dalam proses verifikasi ini misalnya rekening tidak sesuai dengan NIC ya nah disini maksudnya seperti saudara saya yang bekerja di salah satu perusahaan di daerah poso itu dia mendaftarkan rekeningnya itu menggunakan nomor rekening istri saya begitu ya sehingga ketika mendapatkan gaji itu dia menerima gaji itu menggunakan rekening nama istri saya nah kemarin itu gaji subsidi nya itu belum cair karena terkendala itu jadi disarankan itu harus membalik nama jadi harus sesuai nama pembalik rekening ya sesuai dengan pekerjanya itulah yang dimaksud rekening tidak sesuai NIC jadi nama pekerja dengan yang ada di dalam rekening itu harus sama ya harus sepadan itu maksudnya kemudian kendala yang selanjutnya yang ke enam itu rekening yang sudah tidak aktif ya rekeningnya sudah tidak aktif artinya dia pasif juga ya pasif jadi tidak pernah ada transaksi begitu nah kemudian ada rekening yang tidak terdaftar begitu ya rekening yang tidak terdaftar di BPJS pendakit perjagaan selain itu rekening sudah dibekukan oleh bank ya jadi memberikan rekening itu harus yang aktif jangan yang sudah tidak terdaftar atau yang sudah dibekukan oleh bank nah itu mungkin dia informasi terkait penyebab atau kendala mengapa sampai saat ini bantuan subsidi gaji atau rupa itu masih belum cair nah selanjutnya kita lanjut ya selanjutnya untuk informasi bahwa saat ini sudah ada 11,8 juta ya data calon penerima subsidi gaji upah yang telah diterima oleh kementerian penanggara kerjaan ya itu informasi terkini nah dengan rincian ya untuk data tahap pertama itu sudah ada sebanyak 2,5 juta bekerja ya datanya kemudian di tahap yang kedua sudah ada 3 juta ya dan di tahap yang ketiga itu ada sebanyak 3,5 juta data penerima subsidi gaji upah nah selanjutnya yang keempat ini adalah data yang cair hari ini ya data tahap keempat itu ada sebanyak 2,8 juta ya para pekerja yang mendapatkan bantuan subsidi gaji atau upah nah pencairan ini sebenarnya sudah sejak kemarin malam ya kami juga sebagai pendamping ya sangat bersyukur sebagai pendamping PKH sangat bersyukur karena kami pun mendapatkan notifikasi pemberitahuan terkait dana yang masuk di rekening ya dana tersebut sejumlah 1 juta 200 ribu itu notifikasi yang masuk ya dan saya sudah mengecek langsung di ATM tapi saya tidak sempat membuat videonya karena buru-buru tapi saya sudah melihat langsung dan dana saldo di ATM saya itu sudah bertambah begitu ya dan kemarin juga kawan-kawan pendamping PKH yang lain juga sudah memberitahukan lewat grup bahwa notifikasi SMS banking juga sudah masuk di rekening kawan-kawan pendamping yang lain begitu pun di kawan-kawan pendamping daerah lain juga juga sudah konfirmasi bahwa sebagian juga disana sudah masuk dan mungkin masih ada beberapa yang belum masuk jadi harap bersabar ya mungkin karena bertahap dan berbeda bank jadi saya kira semoga bisa cepat ya keluar karena kawan-kawan yang lain mungkin sudah tidak sabar ya jadi pencairan bantuan subsidi gaji upah ini untuk para karyawan ya yang juga bukan PNS ya kalau yang PNS kemungkinan tidak akan mendapatkan ya tapi yang non-PNS dan juga para karyawan atau pekerja yang di bawah gaji 5 juta bawah begitu ya jadi saya kira ini informasi seputar bantuan sosial terkait pencairan dana bantuan langsung tunai subsidi gaji atau upah dari kementerian ketenaga kerjaan demikian informasi saat ini semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi yang baik buat kawan-kawan semua terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih